Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Mari kita sama-sama membuat channel ini menjadi lebih berkembang dan lebih daibak lagi. Hai everyone, welcome to VR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Tentu saja rating menjadi hal yang penting untuk sebuah drama. Rating dapat menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah drama. Namun yang kita bahas di sini bukanlah rating dari keseluruhan drama Korea. Sebab tentunya saluran siaran publik dan saluran TV kabel berbeda. Dan untuk fokus kita kali ini adalah drama dengan rating tertinggi yang disiarkan di saluran TV kabel atau saluran berbayar. Jadi, kalian tidak akan menemukan drama dari MBC, SBS, KBS, dan sejenisnya dalam daftar kali ini. Oke, tanpa bahasa basi lagi. Sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 12 drama Korea rating tertinggi sejauh sampai dengan saat ini. Versi VR Entertainment. Dan tentunya berdasarkan perhentingan yang dilakukan oleh Nelson. 12. Hotel The Luna Dengan rating 12.00% Drama romantis satu ini memiliki tema horor. Menceritakan tentang seorang pengelola hotel yang bernama Kuchansong. Ia diberikan kesempatan untuk mengelola sebuah hotel bernama Deluna yang kabarnya berhantu. Dan ternyata memang benar. Tamu-tamu di hotel tersebut adalah para hantu. Uniknya pemilik asli hotel tersebut yang bernama Jang Manwal adalah perempuan cantik yang hidup di bawah kutukan lebih dari seribu tahun. Kutukan Jang Manwal tersebut adalah dikarenakan kesalahan yang pernah dibuatnya di masa lalu. Keduanya pun harus bekerja sama menjalankan hotel Deluna tersebut. Drama ini dibintangi oleh Yo Jin Gu dan Ayu. Tayang tahun 2019 di TVN. 11. The Lady in Dignity Dengan rating 12.06% Dibintangi Kim Hye Soon dan Kim Soon Ah, drama ini menyajikan banyak pesan moral yang sungguh berharga. Berputar pada kisah tentang seorang perempuan yang memiliki gaya hidup mewah dengan menikahi seorang pria kaya raya. Namun, kehidupan rumah tangganya berubah setelah hadirnya perempuan lain yang menjadi orang ketiga di hati suaminya. Menyuguhkan cerita dewasa dengan konflik berat dan penuh intrik, drama ini masih memiliki tempat di hati para penggemar drama Korea. Tayang tahun 2017, drama ini mengudara lewat saluran JTBC. 10. Hospital Playlist Dengan rating 12.1% Drama yang masih ongoing ini menceritakan kisah persahabatan lima sekawan yang merupakan dokter di sebuah rumah sakit yang telah terjalin selama lebih dari 20 tahun sejak masa kuliah kedokteran. Drama ini berfokus pada berbagai tantangan yang dihadapi oleh dokter, pasien, perawat dan staf rumah sakit lainnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Keseharian mereka itu juga diisi oleh berbagai kehidupan dan kematian yang terjadi di rumah sakit tempat mereka bekerja. Meski mereka memiliki karakter masing-masing yang sangat berbeda, mereka sama-sama suka musik. Hal itu membuat mereka membentuk sebuah band untuk menikmati waktu santai bersama. Drama yang dibintangi oleh Jo Joong-suk, Kim Daem-yung, Jung Kyung-ho, Yoo Young-suk, dan Jo Min-do ini tayang di TVN dan Netflix. 9. Signal Dengan rating 12.5% Bercerita tentang Park Hye-yung, seorang detektif dan juga seorang letnan polisi muda. Meskipun dia seorang polisi, dia tidak pernah percaya pada polisi karena pengalaman masa lalunya sendiri. Suatu hari ia menemukan sebuah walkie-talkie tua yang sudah rusak. Tidak ada yang spesial dari walkie-talkie tersebut, kecuali tiba-tiba memperdengarkan suara seseorang bernama Lee Jae-han. Ternyata Lee Jae-han adalah seorang detektif yang mengaku berada di tahun 2000, sementara Park Hye-yung berada di tahun 2015. Sementara itu ada Cha Sung-yoon, seorang detektif veteran wanita yang ternyata dulunya adalah junior Lee Jae-han. Dari komunikasi tersebut, kedua detektif ini berupaya untuk menyelesaikan kasus-kasus di masa lalu yang belum terpecahkan. Dipintangi oleh Lee Jae-hun, Choi Jin-wung, dan Kim Hye-su. Drama ini tayang di TVN pada tahun 2016 lalu. 8. 100 Days My Prince Dengan rating 14.4% Mengisahkan putra mahkota era Jusen bernama Liul, ia adalah seorang perfeksionis dan dingin. Karena suatu hal, ia kemudian tiba-tiba menghilang dari istana dan terkena amnesia atau hilang ingatan. Putra mahkota Liul berkeliaran tanpa tujuan sebagai orang biasa tanpa nama atau identitas. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Hong Sim, wanita yang belum menikah di desa, yang mencari suami untuk menghindari masalah. Singkat cerita, mereka berdua pun menikah. Drama ini berfokus tentang bagaimana kisah cinta putra mahkota yang hilang ingatan dengan Hong Sim selama rentang 100 hari. Dipintangi oleh Do Kyung-su dan Nam Jung-yoon. Drama besutan TVN ini tayang pada tahun 2018. 7. Itaewon Class Dengan rating 16.5% Drama ini diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama, mengisahkan tentang parser oleh seorang pemuda yang memiliki rasa keadilan yang tinggi. Ia membuka restoran di daerah Itaewon untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Parseroy berambisi menjadikan restorannya menjadi yang terbaik di Itaewon. Dalam usahanya itu ia dibantu oleh beberapa orang. Salah satunya Joy-su, gadis sosiopat yang populer di media sosial, yang juga menjabat jadi manajer di restorannya Parseroy. Membangun bisnis kuliner yang didasari rasa ingin balas dendam, tentu saja tidak semudah yang dipikirkan Parseroy. Lika-liku perjuangan Parseroy dalam mewujudkan mimpinya bersama rekan-rekannya, serta kisah cintanya yang unik akan menjadi fokus utama dalam drama ini. Dipintangi oleh Par Sojun, Kim Dami, dan Kwonara. Drama ini tayang DJ TVC dan Netflix. 6. Mr. Sunshine Dengan rating 18.1% Menceritakan tentang kondisi Korea Selatan sekitar tahun 900, ini adalah era menjelang Korea jatuh ke masa penjajahan Jepang. Drama ini tayang tahun 2017 di TVN dibintangi oleh Lee Byung-hun dan Kim Tae-ri. Dikisahkan seorang tentara Amerika bernama Choi Yoon-jin. Pada tahun 1900-an tersebut, Choi Yoon-jin kembali ke Korea sebagai tentara Amerika. Ia kemudian bertemu dengan Go In-sin yang merupakan anak salah seorang bangsawan Korea. Choi Yoon-jin sebenarnya merupakan orang Korea, namun sebuah peristiwa di masa lalu membuatnya tinggal di Amerika dan menjadi tentara di negara tersebut. Di kampung halamannya ini, ia mengetahui ada rencana keji tentang penjajahan di negerinya. Bersama-sama Choi Yoon-jin dan Go In-sin memperjuangkan Korea di masa feodal tersebut. 5. Goblin Dengan rating 18.6% Ini adalah salah satu drama fenomenal tentunya, bercerita tentang Kim Shin yang merupakan seorang goblin yang hidup abadi di bumi. Untuk mengakhiri keabadiannya, dia harus bertemu dengan seorang perempuan yang merupakan pengantin goblin. Dalam perjalanan tersebut, Kim Shin abadi hidup kaya dan tinggal bersama malaikat maut yang bertanggung jawab mengambil jiwa yang telah meninggal. Pada akhirnya, Kim Shin pun bertemu dengan gadis miskin yang masih SMA bernama Ji Eun-tak. Gadis tersebut diketahui adalah sang pengantin goblin yang bisa mengakhiri keabadian sang goblin. Namun, keduanya malah saling jatuh cinta dan tidak ingin meninggalkan satu sama lain. Drama ini dibintangi oleh Gong Yoo, Kim Go Eun, dan Lee Dong Woo. Tayang pada tahun 2016 di TVN. 4. Replay 1988 Dengan rating 18.8% Drama yang mengambil latar suasana tahun 1988 ini bercerita tentang kisah persahabatan 5 orang remaja di gang kecil di kota Seoul. Mereka sudah bersahabat sejak kecil dan tinggal bertetangga. Mereka adalah Dock Soon, Jong Wan, Son Woo, Dong Ryong, dan Tay. Kedekatan keluarga mereka juga sangat harmonis. Biasanya mereka menghabiskan waktu bersama di kamar Tay. Di antara mereka berlima, Dock Soon adalah satu-satunya cewek dalam kelompok remaja ini. Ketika menginjak masa SMA, para cowok dalam kelompok ini mulai menunjukkan rasa suka kepada Dock Soon. Mereka mulai bersaing mendapatkan hati Dock Soon untuk menentukan siapa nantinya yang layak menikahi gadis itu. Drama yang dibintangi oleh Hyeri, Park Bogam, Ryun Chul, Go Kyung Pyo, dan Lee Dong Woo ini. Tayang pada tahun 2015 di TVN. 3. Crash Landing on You Dengan rating 21.6% Drama ini menceritakan percintaan yang tidak biasa antara milioner asal Korea Selatan dengan anak petinggi militer Korea Utara, mengisahkan tentang seorang wanita sosialita ahli waris kaya raya di Korea Selatan yang mengalami kecelakaan saat paralayang dan jatuh di tanah Korea Utara. Di sana, ia bertemu dengan seorang opa kecebadai yang ternyata merupakan perwira militer Korea Utara. Singkat cerita, mereka kemudian menjadi teman, lalu pertemanan mereka kemudian berlanjut menjadi kisah asmara yang romantik tayang akhir tahun 2019 lalu. Drama komedi romantis ini dibintangi oleh Son Yejin dan Hyun Bin di Netflix dan TVN. 2. Sky Castle Dengan rating 23.7% Menceritakan tentang kehidupan empat wanita yang tinggal di lingkungan elit yang sangat mewah bernama Sky Castle. Keempat wanita ini berusaha membuat suami mereka lebih sukses dan membesarkan anak-anak mereka agar bisa masuk ke universitas terbagus di Korea dan menjadi dokter terbaik. Pada drama yang dibintangi oleh Yum Jung Ah, Lee Tae Ran, Yoon Se Ah, Oh Nara dan Kim Soh Yung ini, secara garis besar bercerita tentang ambisi orang tua yang ingin berusaha terbaik. Bahkan menghalalkan berbagai cara agar sang buah hati bisa masuk ke dokteran di Universitas Negeri Seoul. Drama besutan JTBC ini tayang pada tahun 2018 lalu. 1. The World of the Married Dengan rating 24.4% Drama yang baru saja tamat ini bercerita tentang kehidupan seorang dokter yang sukses bernama Ji Sun Woo. Ia meyakini bahwa ia menjalankan kehidupan yang sempurna dengan dukungan keluarga dan semua orang di sekitarnya. Namun semua itu berubah. Kehidupan rumah tangga yang tadinya sempurna harus hancur berkeping-keping karena skandal sang suami Lee Tae Oh. Ji Sun Woo harus menghadapi kenyataan pahit di mana sang suami yang terlihat begitu mencintainya ternyata berselingkuh dengan wanita pelakor gak ada ahlak. Hah, yang jauh lebih muda darinya bernama Yeo Dang Kyung. Dibintangi oleh Kim Hee Ae, Park Hae Jun, dan Han So Hee. Drama yang diadaptasi dari serial TV Inggris Dr. Faster ini tayang DJ TVC. Itulah tadi 12 drama Korea rating tertinggi sejauh sampai dengan saat ini, versi VR Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar. Like dan share ke teman-teman tersayangmu ya. Biar mereka juga ikutan tahu update drama-drama Korea. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.